Gubernur Jambi Al-Haris menutup Lomba Azan Jambi Mantap 2024 yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jambi di Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi. Gubernur mengatakan hadirnya muazzin dengan kualitas yang baik dalam menyerukan azan akan berdampak positif dalam mendorong upaya menjaga syiar agama Islam di seluruh daerah. Langkah tersebut sejalan dengan misi ketiga pemerintah, yakni memantapkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan Jambi Mantap. Gubernur berharap Lomba Azan dengan penilaian yang meliputi mahraj dan tajwid, termasuk irama dan gaya, serta penghayatan ini, akan menciptakan muazzin-muazzin yang berkualitas dan dapat menjadi contoh juru azan di seluruh daerah. Maka saya membuat kelihatan Lomba Azan. Nah, untuk keluarga Jambi ada tingkat dewasa, juga tingkat anak-anak, remaja. Tujuannya adalah kita ingin menginspirasi anak-anak muda kita. Bahwa agar setiap masjid ada anak muda yang hobi azannya suka azan. Tidak hanya orang-orang tua yang menghiasi manjur kita dengan azan, tapi anak-anak muda. Lomba Azan Jambi Mantap 2024 diikuti oleh 500 orang peserta dari seluruh kabupaten kota dengan dua kategori, yakni kategori dewasa dan kategori remaja. Lomba ini berlangsung selama tujuh hari dari tanggal 10 hingga 16 April 2023. Dengan hadiah utama paket umroh bagi peserta terbaik 1 hingga 3. Randy Arta, TV Rijambi melaporkan.